kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya tiap persatuan hanya akan bersifat taktis temporer dan karena itu isidental usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya akan menghasilkan anak banji persatuan semacam itu akan terasa sakit tersesat dan merusak pergerakan kita hendak bekerja atas dasar kemerdekaan jiwa orang atas dasar kerakyatan, atas dasar sukarela, mufakat dan kerjasama dan tidak dengan paksaan seperti yang telah dilakukan di negeri-negeri totaliter dan diktatur itu nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hirarkis feudalistis sebenarnya adalah pasisme musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan partai itu tidak perlu banyak anggota sedikit saja jumlahnya asal paham, militan, menghasilkan keadaan serta memahami teori-teori perjuangan perjuangan kita sekarang ini tak lain dari perjuangan untuk mendapatkan kebebasan jiwa bangsa kita kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia dewasa bagi diri kita dan hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia hidup yang tak diperjuangan tak dapat dimenangkan setiap orang asing yang terpelajar yang hidup di negeri terbelakang dan memimpikan suatu kemungkinan supaya negerinya memperoleh persamaan yang nyata dengan barat yang kaya dan modern pada dasarnya akan berpikir secara sosialis di dalam diri kita begitu banyak hal sepilih begitu banyak kebodohan dan piciknya pandangan aku terkejut melihat itu ada di dalam diriku sendiri sepertinya aku kira ketenangan dan kedamaian telah direbut oleh penjara untuk selamanya seorang pemegang titel itu hanya pemegang titel saja tidak lebih dari itu Sultan Sahrir selamat menikmati